Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Keperi Dewi Kumala Sari Ansar mengikuti kegiatan Fun Bike yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala SMA, SMK Sederajat atau MKKS dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, IJMI, Organisasi Daerah Tanjung Pinang, Sabtu pagi tadi. Kegiatan yang diikuti 250 perserta ini dimulai pukul 6 pagi dari KD Kopi Batu 10 hingga finis di halaman gedung daerah Tanjung Pinang dengan jarak yang harus ditempuh sejauh 10 km. Demi menerapkan disiplin protokol kesehatan COVID-19, peserta yang dibagi dalam beberapa kelompok itu dilepas langsung Gubernur Keperi Ansar Ahmad yang didampingi Ketua TPPKK Keperi Dewi Kumala Sari. Dalam sambutannya Ketua TPPKK Keperi Dewi Ansar mengatakan bahwa kegiatan Fun Bike ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Menurutnya di masa pandemi COVID-19 saat ini kegiatan bersepeda dapat menjadi olahraga yang baik dilakukan. Pada pagi hari ini adalah Fun Bike yang dilaksanakan oleh IJMI dan MKKS dan lain-lainnya. Dan kemudian kita menunggu ini undangan Bapak Gubernur mudah-mudahan mengajak kita Fun Bike ke lingga. Dewi juga mengajak seluruh masyarakat Keperi untuk dapat melakukan olahraga bersepeda minimal seminggu sekali guna menjaga kesehatan tubuh. Di tempat yang sama, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Darson mengatakan kegiatan itu juga sebagai ajang membangun silaturahim. Yang pertama, ucapan terima kasih dari IJMI kepada MKKS dan Ibu Orang PKK seluruh teman-teman sahabat yang terlibat. Nanti kalau ada ufamanya, mendali yang masih kurang di sini, kurang di sana, nanti kita... Sementara itu, Nazarudin selaku Wakil Ketua IJMI Orda Kota Tanjung Pinang mengatakan, kegiatan itu sudah direncanakan cukup lama dan akan dilaksanakan secara rutin ke depannya dengan tujuan gerakan sehat bersama. Pertama, ini ide kita bersama, itu dari tim pengerak PKK Provinsi, Ibu Aja Dewi Bumatari, kemudian dari teman-teman MKKS Tanjung Pinang dan Bintang, kemudian dari IJMI Orda Kota Tanjung Pinang. Ini minyak kita sudah lama untuk menyukur teman-teman para bikers untuk bersama-sama, bersama-sama, maka pagi hari ini kita bisa terlaksanakan kurang lebih 300 bikers yang di Allah kegiatan ini. Kegiatan ini pun antusias diikuti tak hanya peserta perorangan, namun juga belasan komunitas sepeda yang ada di Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Apa kabar semuanya dijawab dengan tangan ke atas, ya dengan suara yang kuat ya, bagi semuanya peserta, maat baik, apa kawan semuanya? Bisa juga, maksudnya kelahan-kelah, dan akhirnya kita punya kepercayaan diri karena kita sudah memakaikan komunitas, kemudian mengikuti propokasi kesehatan. Jadi kegiatan seperti ini, ya walaupun berlangsung dalam jumlah berumunan yang banyak, ya mudah-mudahan kita semuanya mematuhi aturan. Tak hanya kegiatan fun baik, kegiatan tersebut juga diisi acara senam jantung sehat di lapangan gedung daerah Tanjung Pinang dan pembagian door price. Oktaren melaporkan dari Tanjung Pinang Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.